Oke, people with the spirit of learning, untuk bagian color palette cukup segini dulu aja dan kita akan masuk kepada bagian tipografi jadi kalau kita pantau disini, kita memiliki big header atau jumbo header kita memiliki bagian mungkin sekitar paragraf ya, ukurannya hanya 16 lalu disini di bagian button ada label, dia 16 tapi semi bold mungkin kita beri nama nanti button label oke, kalau kita lihat ke bawah, dia ini ada medium header mungkin ya ukurannya 28, lebih kecil dari jumbo header untuk yang bagian bawahnya 16, sama ya, paragraf lalu kita lihat ke bawah lagi, ini ukurannya 22 jadi lebih kecil dari bagian medium header mungkin kita beri nama nanti small header ya disini kita pakai 28 berarti medium header, seperti itu oke, nah cara mudahnya adalah pertama, ini kita duplicate dulu aja untuk backup ya, nanti yang di bagian sebelah kiri setelah itu di bagian secure way to make payment kita copy, lalu kita paste disini seperti ini lalu bagian paragraf kita copy intinya semua tipografinya kita copy paste dulu aja ya sehingga kita memiliki sebuah contoh oke, kurang lebih seperti ini jadi kita sudah memiliki 3 tipografi yang akan digunakan pada project landing page kali ini dan akan kita daftarkan warna maupun tipografi ini kepada file CSS custom kita nantinya oke, jadi nanti kita menggunakan bootstrap mungkin bakalan lebih banyak kita custom juga dari segi pewarnaan margin, padding, dan juga sebagainya oke, untuk selanjutnya disini kita bisa membuat sebuah folder baru jadi klik kanan di windows sekalian atau macOS, klik kanan lalu new folder kita tulis aja cashier landing page oke, seperti ini nah, selanjutnya di bagian cashier landing page kita bisa drag and drop kepada visual studio code ya, jadi kita kali ini menggunakan IDE visual studio code dan setelah itu kita yes, I trust the authors lalu kita buat file atau dokumen baru kita beri nama dengan index.html seperti ini oke, jadi kita akan menggunakan CSS bootstrap nantinya tapi sekarang kita bikin folder lagi disini style oke, atau sorry, CSS aja lalu di dalamnya itu kita bikin satu file CSS style.css di bagian style.css akan kita daftarkan seluruh styling yang kita butuhkan pada project website kali ini baik, yang pertama kita perlu mendaftarkan warna-warna apa saja yang kita gunakan disini ada 5 warna kita mulai dari yang primary dulu kita copy kodenya lalu kita menggunakan root ya root itu seperti kita mendaftarkan sebuah styling di dalam root project kita sehingga nanti bisa kita gunakan di seluruh CSS ya atau di seluruh nama kelas nantinya jadi pertama kita daftarkan blue biru ya lalu kasih kodenya seperti ini tidak lupa menggunakan hashtag karena dia bersifat warna oke lalu kalau kita lihat disini ada 5 sementara ini ada 5 bisa kita copy sampai 5 ya selanjutnya ada nevi atau mungkin pakai warna black pakai nama warna black juga boleh terus disini ada purple soft soft purple disini ada gray dan yang terakhir ada soft gray oke jadi kurang lebih seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati